Pertandingan paling berat, tekanan, mental, wih semua pokoknya wih. Yakin gula apa enggak itu? Waktu itu yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya yakin aja ambil bola, saya bilang ke diri saya sendiri. Insya Allah saya jadi penentu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Widor Hunter. Pada hari ini kita main agak jauh ya dari Kota Kediri ya. Jauh, jauh banget ini ya. Kalau ditempuh jalan kaki itu bisa berjam-jam. Kita sekarang berada di Desa Canggu. Tepatnya di Bendungan Canggu, Dusun Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, ketemu dengan dua pemain yang asli kelahiran Desa Canggu. Ada Adi Eko Jayanto, ada Eka sama Adi. Saya pertama bingung ini, namanya hampir mirip ini. Namanya hampir mirip, mirip keduanya ini. Seumuran ini ya? Ya, seumuran. Seumuran, seumuran. Seumuran gimana? Seumuran, seumuran. Seumuran, seumuran, seumuran. Oke, saya ke Mas Adi Eko. Siap. Sudah lama kenal dengan Eka sama Adi. Sudah lama. Sejak tahun berapa itu? SD ya, SD satu sekolah sama dia. Satu sekolah. Satu sekolah SD. Tapi nggak satu kelas kan ini? Duluan Eka ya? Kelas 6, kelas 4. Jadi hampir sepantaran lah ya? Jarisnya dua tahun. Kenal cukup lama sekali ya? Tetangga-tetangga ini ya? Tetangga dekat. Tetangga dekat. Tapi orang kok rukun gitu ya? Alhamdulillah. Gue berukun. Memang harus rukun ini ya? Ternyata keduanya tetangga ya? Nah, ini mungkin orang awam pasti akan, kalau orang Jawa bilang itu berjubuh ya? Karena nama kalian itu hampir sama. Ada yang liru nggak? Waktu main di mana, dulu ada harusnya manggil Adi Eko, yang dipanggil Eka. Pernah ya? Pernah ya? Pernah dulu pernah. Pernah ya? Pernah. Gini pelatih dulu bilang gini. Saya pikir kan bersatu, saya satu. Itu kami pikir dua. Eh, satu berdua. Saya gini loh pelatihnya. Gimana? Ayo Eka Samadi depan. Saya diamkan. Bikin namanya dia. Nama saya berdua gitu loh. Dikirakan namanya itu. Cuma satu aja. Eka Samadi itu dua orang gitu ya. Itu waktu bermain di mana? Di Madiun. Di Madiun. Ternyata keduanya itu sudah malang melintang di berbagai klub ya. Saya masih ke Adi Eko Jayanto. Iya. Pertama kali bermain di klub mana? Ikut-ikut Liga-Liga 3 lah. Liga 3 pertama kali di Madiun. Klub apa itu? PSM Madiun. Oh, PSM Madiun. 2012. Lama banget ya. Lama? Pertama awal. Awal? Berapa musim di sana? Satu musim. Satu geser ke mana lagi? Langsung ke Portrop Kediri Kabupaten. Langsung ke Persidikap. 2013 ya. Di Persidikap berapa tahun? Persidikap 2013 sampai 2016. 2017 sudah? Sudah ikut Persidik. Oh, jadi sudah. Memperkuat Persidikap ini pada tahun 2017 ya. Jadi belum pernah bermain di luar pulau ya? Pernah satu kali penyisian nasional 2016 di Kudus, Persidikap. Persidikap tidak lolos. Dekat-tikap ya? Dekat-tikap. Final kalah sama Beta Reunited. Terus saya ke Kudus. Ke Kudus ya? Nah, jadi ternyata adik-tikap juga sudah lama malang melintang di dunia sepak bola. Mungkin para fan ya, para persik mania taunya adik-tikap itu di Persidikap Kediri. Ternyata bermain di Madiun, di Kudus. Memang lama di Persidikap Kabupaten Kediri. Jadi, sejak kapan ini adik-tikap menekuni sepak bola? Dari lahir atau mulai dari SD atau TK? Kalau dari SD itu cuma sepak bola. Desa saja? Di bawah pon? Di kebun-kebun lah. Di depan masjid itu saja. Mulai serius? Mulai serius. Mungkin orang tua mendukung ikut SSB atau bagaimana itu? 2011. 2011 diikut di Beloran. Karena dulu di Beloran itu ada SSB namanya Garimang. Itu ada. Jadi awalnya disitu ya? Awalnya disitu. Ternyata awalnya hanya hobi ya? Hobi. Hobi yang mendatangkan rezeki akhirnya ya? Akhirnya hobi menjadi profesi. Nah, kalian berdua ini kan posisinya sama. Saya masih ke deko. Jadi yang membedakan apa? Ini kan sama-sama kalau setahun-setahun kamu juga di tengah. Eka juga di tengah. Kalau kamu lebih ke apa? Atau gelandang apa? Kalau orang bilang itu destroyer. Destroyer ya? Penjelajah gitu. Penjelajah ya. Jadi harus naik turun, naik turun, naik turun ya? Ya, naik turun, naik turun. Jadi bedanya itu ya? Yang membedakan antara Adi Ika dan Ika sama Adi. Nah, kalau kita melihat sepak bola sekarang itu kan sudah menjadi hiburan utama di Indonesia. Kalau di Paris sendiri seperti apa? Sepak bola itu memang menjadi hiburan utama atau bagaimana? Sama. Hiburan utama juga. Kalau nggak ada sepak bola mungkin seperti hiburan batsores. Sama-sama. 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 Kalau ini sudah menikah ya? Belum. Sudah. Sudah menikah. Belum yang kedua. Cukup satu aja. Jangan sampai. Jangan sampai kedua ya. Cukup satu aja. Langsung lompat ketiga. Saya ke Ika sama Adi. Nah, halo. Halo. Eka. Lebih senior dua tahun dengan Adi Eko Jayanto. Ini sudah lama ya kenal Adi ya? Sangat lama sekali. Kalau di kampung sini panggilan apa Adi ini? Adi Eko apa? Apa Ekonya? Kalau di kampung ya Adi. Adi ya? Kalau Eka? Kalau saya di rumah panggilannya Adi juga. Wah ini. Orang tua saya panggil saya Adi. Nah ini. Tapi kan di luar Eka. Ya. Ya Adi Eko Jayanto. Eka sama Adi. Kalau di rumah orang tuanya memanggil Adi. Ya biasanya. Kalau pas kumpul berdua nih. Panggil Adi semuanya. Noleh. Ya. Bermain sepak bola. Hobi atau. Biasanya kan begini. Ada orang tua tuh yang pengen namanya menjadi pemain sepak bola. Ada tekan gak dari orang tua? Kamu harus menjadi pemain bola. Tidak ada sama sekali kok. Dari awal. Ya. Dari awal ya. Cuma saya sama. Sama hobi. Main-main juga sama Adi. Dari kecil. Main sepak bola ceker gitu. Terus. Baru mungkin. SMA. SMA kelas 1. Baru ikut SSB. Tidak pernah mengikuti SSB ya? Ya mulai SMA itu. Mungkin SSB. Cuma beberapa tahun. Kalau mengikuti. Kompetisi usia gak pernah? Usia gak pernah ya. Usia remaja gak pernah kita. Jadi emang ini alami. Langsung saja. Alami. Antara alami sama terlambat. Ya itu. Mungkin. Tapi akhirnya akan menjadi pemain besar semua. Alhamdulillah rezikinya. Karena cita-cita pemain tuh pasti tinggi menjadi pemain timnas. Ya. Ini sudah lewat di Liga 1 kecepatan untuk timnas kan masih besar sekali ini ya. Ya. Oke. Jadi memang cipak bola hobi. Mengalir. Begitu saja ya. Ya Pak. Nah ini kan. Kenapa kok harus bermain di tengah. Kalau Eka sendiri. Bedanya kan kalau Adi kan destroyer ya. Destroyer perusak ya. Yang merusak. Mengacang. Berusakin bareng-bareng. Sama ini lebih ke apa ini? Kalau saya sih. Lebih tipikal. Bagi bola jauh gitu. Bagi bola. Itu persis. Bagaimana langkah Persik Kediri. Lolos ke Liga 2. Saat pertandingan melawan Celebes FC ya. Wah ini orang. Satu stadion pada apa. Spot jantung ya. Itu kan masih satu-satu. Akhirnya di menit-menit akhir. Eka sama Adi. 22 itu Pak. Ya. 23 ya. 22 ya. Awalnya kan 22. Ya. Nah itu. Ada pelanggaran di situ. Akhirnya eksekusinya. Di luar kota Pinaldi ya. Ya. Depan. Apa perasaan. Eka sama Adi pada waktu itu. Kalau waktu itu. Yakin gul apa enggak itu. Waktu itu. Yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya yakin aja ambil bola. Saya bilang ke. Diri saya sendiri. Insya Allah saya jadi penentu. Pikiran saya seperti itu. Oh iya. Pokoknya. Kapan lagi. Memang keberuntungan bagi Persik Kediri. Karena apa. Penjaga utamanya kan. Dikeluarkan itu ya. Waktu merah ya. Itu yang waktu mau menangkap bola. Pemurut itu kan. Penjaga gawang. Selebes. Pemain itu ya. Pemain ya. Jadi emang tendangannya luar biasa sekali. Akhirnya mampu menjepul gawang. Selebes FC. Ya waktu itu. Persik lolos ke. Liga 2. Wah nggak dinyana-nyana ya. Itu pokoknya lawan Persik Selebes itu pertandingan paling berat. Paling berat. Paling berat. Tekanan mental. Wih semua pokoknya. Paling berat. Paling berat ya. Soalnya penentuan. Penentuan ya. Hidup matinya kan disitu. Hidup matinya kan disitu. Pertanya kan. Pertanyaan Persik kantuhan rumah itu. Ya. Dukungan luar biasa. Tapi kok sempat kedua-dua ya. Sempat kecolongan. Ketelongan lebih dahulu waktu itu kan. Ya. Untungnya ada gul penentu. Alhamdulillah. Dari Eka sama Adi. Oke. Kisah ke Eka lagi. Selain ini ya. Selain sepak bola. Hopinya apa Eka ini. Mungkin. Olahraga yang pernah digeluti lah. Kalau di rumah. Koli atau. Seatur cekak. Nggak ya. Nggak bisa kalau cekak. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mungkin di rumah biasanya main tanes meja. Ada ya tanes meja ya. Ada di rumah ada. Sama teman-teman. Pokoknya segala macam. Ularaga aja. Oke. Kita ini ada di. Alam. Desa Canggu ya. Ternyata Canggu ini potensi. Menjadi desa wisata ya. Karena punya. Potensi wisatanya. Di sini ada. Pusat. Pembibitan ikan apa ya. Bebagai macam ikan. Ikan lele ada hias. Ikan hias. Ikan lele. Ada. Ada candi. Ada bendungan ini. Ada roongan. Ada. Dua. Dua. Nah. Komplet sekali ya. Nah. Saya ke. Eka lagi ya. Di. Di desa ini kan ada klub. Kakak Rimang ya. Ya. Udah lama ya. Hampir udah lama sekali Pak. Udah kamu kecil udah ada Kakak Rimang ya. Sudah. Mungkin selain kamu berdua ini. Ada nggak pemain asal desa Canggu. Yang bermain di level Liga 2 atau 1. Ada nggak. Kalau sekarang. Yang sebelumnya. Sebelumnya. Nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Kurang tahu juga Pak Ben. Jadi. Baru pemain dua ini yang mengorbit di Liga 3, Liga 2, Liga 1 ya. Ya Alhamdulillah. Di Kakak Rimang. Dari kecil ya. Di Kakak Rimang ya. Dari kecil. Dari kecil. Pelatihnya dari mana itu. Pelatihnya. Dari Siktar Sini aja lebih. Ya dekat-dekat sini juga. Dekat-dekat. Ya. Oke. Saya ke. Ini. Lebih. Lebih ke apa ya. Lebih spesifik ke Adi Eko Jayanto. Ya. Lebih pribadi ya. Lebih baik ini. Adi kau sudah menikah ini ya. Sudah punya anak. Belum. Amir 8 bulan. Amir 8 bulan. Menjelang 9 bulan. Ya. Jadi ini detik-detik penantian ya. Sudah launching. Kalau menurut. Menurut dokter kurang berapa hari lagi ini. Katanya awal Desember. Nggak tahu tanggalnya belum pasti. Pokoknya awal. Awal Desember ya. Desember. Sudah ini diketahui jenis kelaminnya. Alhamdulillah sudah. Cowok. Supres aja ntar. Cewek wawin insya Allah. Ah. Cewek. Lebih enak cewek. Kalau punya anak rumah cewek semua. Lebih enak cowok. Nanti pasti punya menantu cowok. Jadi cewek cowok nggak masalah sebetulnya. Iya. Bukannya lebih suka itu. Punya anak cewek semua. Betul. Jadi Adi Eko Jayanto ini sudah menikah. Dia menantikan kelahiran putri. Atau putra yang pertamanya. Nah kalau Eko sama Adi sudah menikah ya? Belum. Belum. Belum Pak Wit. Masih single. Eko sama Adi ini masih single ya. Mungkin di sini sekalian saya promo. Bapak ibu-ibu yang mau cari menantu silahkan nanti kontak saya. Prospek bagus ini. Prospeknya bagus semua ya. Bagus semua. Masa depan jelas. 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 Jelas dia benar-benar tahu. Jelasnya belum tahu. Oke Eko sama Adi ini anak keberapa dari keluarga? Pertama. Pertama. Ada berapa sadara kandung? Dua. Saya dan adik saya. Oh jadi bapaknya masih muda ya. Lumailah. Bapaknya kades di sini ya. Sudah berapa periode di? Tiga periode Pak Wit. Oh aturannya tiga boleh ya sekarang? Boleh. Jadi Eko sama Adi ini adalah putra bapak kades desa Canggu. Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Tadi yang bilang Kecamatan Bluran. Bluran dusun. Dusun Pak Wit. Dusun. Bukan camatan. Jadi saya juga ingin mengajak ke Persikmania yang nonton kita bertiga ini. Kalau mau kongkok-kongkok di sini juga ada ya. Komplet sekali. Komplet. Komplet ada gasibu dan seterusnya. Kalau mau belajar sejarah ada Candi Suromo tadi ya. Suromo. Itu di luar sepak bola. Tapi begini. Sepak bola Indonesia ini kan lagi guncang ganjing ya. Pro dan kontra selalu ada karena terkait perizinan. Akhirnya semua klub di Indonesia bahkan dunia pun juga kelimpungan ya. Ada dampaknya. Karena nanti adanya sponsor juga macet. Penghasilan dari mana pun juga macet ini ya. Terus ini bagaimana perasaan Eko sama Adi? Gimana perasaanmu dengan situasi seperti ini? Prihatin atau bagaimana? Kalau saya pribadi ya cukup prihatin. Kondisi kayak gini semua. Di tahun ini serba sulit. Serba sulit ya. Imbas dari Covid itu. Iya. Dampaknya besar bagi semua sepak bola. Karena kan selain merusak ekonomi kan juga merusak stamina kalian berdua. Ya otomatis Pak. Mungkin kalau mainnya sepak bola. Kalau libur satu bulan aja. Kalau cuma latihan di rumah-rumah aja. Otomatis stamina-nya pasti menurun. Menurun. Selain stamina apalagi mungkin yang hilang? Sentuhan bola. Mungkin failing bola itu juga mengaruh. Tapi sebetulnya masih main bola ya? Masih. Kalau di rumah tetap latihan. Hanya untuk jaga stamina ya? Biar nggak terlalu drop. Memang kewajiban ya? Wajib. Kewajiban pribadi ya? Karena kan kain-kain profesional ini ya. Oke. Eee. Mereka berdua ini meskipun pandemi. Seluruh klub meliburkan segala kegiatan. Aktifitas diliburkan semua. Latihan tidak ada ini juga tantangan bagi pemain profesional seperti Adi Eko dan Eka Sama Adi tetap menjaga kondisi. Tapi mereka juga bilang dengan adanya Covid ini banyak permasalahan ya dari segi mungkin dari segi penghasilan juga ya. Ya, finansial juga. Dari tadi Adi Eko juga kehilangan sentuhan bola atau feeling bolnya kurang. Karena yang dihadapi kan bukan levelnya ya. Iya. Nah, untuk mengatasi ini ya untuk mengatasi feeling bol biar nggak ngedropnya nggak terlalu apa, terlalu jauh ini gimana? Atau mencari layar tanding yang lebih berimbang atau bagaimana? Ya, cuman nambah-nambah latihan aja. Tapi tetap harus pakai bola. Pakai bola ya? Iya. Biar sentuhan bolanya tetap ada. Dan hilang ratus petang juga. Oke. Kalau Eka? Hampir sama juga Pak Wit. Mungkin setiap sore main-main dengan bola dengan teman-teman agar tidak hilang terlalu banyak sentuhan bolanya. Tapi persikman juga harus tahu waktu persik latihan fisik ya di mana itu? Klotok. Klotok itu kan kalian berempat di klotter yang pertama ya. Kalian berempat ini ya. Alhamdulillah. Bayuto, Adi Eko, Sanjaya, Eka sama Adi ini klotter pertama. Jadi fisiknya luar biasa. Saya juga tidak apa? Saya juga tahu lah. Soalnya kalau kita jalan ke sini aja naik turun kita sudah ngos-ngosan. Jadi kalau mereka tahu fisiknya kuat memang alam yang mendidik. Alam. Alam yang mendidik. Oke, kita lanjut kembali ya. Kalau kita lanjut kembali. Oke. Kalian buruan ini kan sudah lama berkumpul ya. Lahir di kampung yang sama di desa Canggu. Kedamatan Badas Kabupaten Kediri. Kalau nanti ada suara-suara apa? Hewan. Suara-suara hewan. Itu namanya apa kalau di sini suara hewan? Garengpung itu namanya. Garengpung. Alam. Karena itu alam. Kalau ada suara pukul-pukul kebetulan di bendungan ini kan sedang direnovasi untuk perbaikan biar lebih cantik, lebih indah. Yaitu untuk masyarakat nanti yang bisa menikmati. Nah, ini ada kuis ya. Kuis untuk kalian berdua. Oke. Pertanyaannya simpel banget. Apalagi kalian salahin kenal ya. Pertanyaan yang pertama. Tanggal berapa lahirnya Adi? Adi. 18 Januari. Tahun? 94. Bener nggak? Bener. Bener. Kalau lahirnya Aika sama Adi tanggal berapa? 31 Desember. 31 Desember? 92. 92. Wah sebentar lagi ulang tahun ini ya. Sebentar lagi ulang tahun. Iya. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa Pak itu. Kenapa? Pandemi ya. Pandemi terus pokoknya. Sebetulnya ini musimnya, musim pandemi ini sebetulnya menguntungkan orang tua. Kalau mau mantenan, ojo rame rame untuk masalahnya pandemi. Jadi lebih mengirit. Hemat. Lebih hemat, lebih ngirit ya. Oke. Kalau nomor sepatunya Adi Eka? 41. 41. Bener nggak? Betul. Nomor sepatunya Eka? 38. 38. Kok kecil ya? Kecil. Kecil. Kecil ya? Betul ya? 38. 38 ya? Ternyata betul sekali. Mereka bertetangga pasti saling tahu nama orang tua. Kalau nama bapak ibunya Eka? Siapa? Kalau nama bapak ibunya Eka? Adi. Aku yang jawab. Iya. Aku yang jawab. Iya. Orang yang tanya Eka. Kalau ayah. Bapaknya ayahnya itu Sabtonoko. Sabtonoko. Iya. Namanya keren ya. Sabtonoko ya. Kalau ibunya? Tunggu. 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 Lupa ya? Pasti lupa. Pasti lupa. Pasti lupa. Lupa ya? Lupa ya? Lupa ya? Lupa ya? Namanya siapa Ibunda? Mari Yuna. Mari Yuna. Ya. Kalau bapak ibunya Adiko siapa? Bapaknya Pak Ali. Pak Ali siapa? Ali Muhammad Ali apa? Kalau itu panjangnya lupa. Oh lupa ya? Panjangnya lupa. Karena Jepak Bu ada nama terkenal. Pemain itu namanya Ali Lisa Hulad. Jepak Bu. Ali siapa namanya? Ali Yanwar. Ali Yanwar. Ali Yanwar. Ali Yanwar. Ali Yanwar. Kalau Ibu, Ibundanya Adiko? Kalau nggak salah Ibu Mujayana. Wah. Apal. Mujayana ya. Seperti namanya istrinya Jaya Hartono ya. Oh iya. Mujayana. Oke. Hampir sama ya. Tiga pertanyaan sudah ini yang keempat. Ini panggilan Eka apa ya? Panggilan yang paling kamu suka. Kalau kamu suka. Kalau saya manggil Tue. Tue. Tue ya. Kan saya Tua udah Tua ya. Makanya saya manggil Tue. Oh gitu ya. Tue gitu ya. Tue. Tue anak-anak itu. Maksudnya Tue ya. Mungkin ada panggilannya Mbah ya. Ada ya Mbah. Tapi saya lebih Tue. Tue ya. Tue ya. Misalnya ada Tua memang. Jangan Tua loh ya. Enggak. Enggak. Panggilan aja. Cuman kan wajahnya masih 21 tahun. Hahaha. Jadi panggilannya Tue. Tue ya. Karena mereka ini kan tetap dekat. Saling akrab. Kalau panggilannya Adi apa Eka? Kalau panggilan sih. Anak-anak biasanya Yanto. Yanto. Iya. Kan nama belakangnya Jaya Yanto. Disingkat aja belakangnya. Oh gitu ya. Nah orang kampung sini namanya Mbah? Madenya Ga ya tetep ada di sini Adi. Tetep Adi. kalau di persik pasti makanya Yanto Yanto! TO YANTO! seperti kalau kita sering lihat apa di Youtube GOES! GOES! ya seperti itu oke jadi panggilannya Adi Eko Jayanto memanggil Eka sama Adi adalah tuwek tuwek lalu Eka memanggilnya Adi adalah Yanto Yanto eh quiznya sudah tertebak meskipun belum 100% ya namanya nama Ibundanya Eka Adi Eko tidak tahu lupa tapi kalau Eka sama Adi tahu cuma nama lengkapnya tidak tahu persis ya nah ini di rata-rata di Indonesia setelah mereka malang melintang menjadi pemain-pemain hebat ya di Liga 2, Liga 1 mereka pasti punya usaha sampingan ya akhirnya mereka sudah merintis usaha iya sekali usahanya kalau Bagas kemarin mau usaha kos-kosan mau masih mau ya iya masih mau terus soto mau buka apa kos-kosan juga kayaknya 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 Eka sama Adi kayaknya punya rencana apa planningnya apa kayaknya setelah sebelum pensiun ini ini kan kesempatan sebetulnya apakah nanti coba bulat kembali dibuka orangnya gede-gede amin amin kira-kira apa yang terbersih di hati seorang Eka sama Adi untuk membuka usaha karena jadi pengusaha itu enak sekecil apapun usahanya pasti jadi bos pasti bos kira-kira apa yang yang mungkin mau jadi petani yang sukses dan seterusnya kan banyak lahan kosong disini mungkin peternak atau apa-apa yang kira-kira yang punya ide apa itu idenya mungkin ya itu mungkin bikin fotokopi kecil-kecilan dulu di rumah fotokopi di rumah ya belum masih mau belum belum dibangun juga tapi ada di depan itu masih ada bangunan yang ya itu ya rencananya kan Insya Allah kalau ada rezeki kan dibangun disitu fotokopi apa dekat sekolah dari sini soalnya kan fotokopi itu kan dekat sekolah dekat kerumunan masalah disitu ya atau tempat-tempat yang rame gitu kantor-kantor itu ya cumanya di desa sini kan masih jarang sekali jarang sekali ya cuma satu dua masih jauh ya di sini ada ada berapa dusun di Canggu di Canggu desa Canggu ada lima dusun ya satu dusun Canggu Canggu Surowono Surowono Meluran Meluran Sidotadi dengan Pandan mana Pandan ada lima dusun jadi prospeknya kalau mau buka fotokopi bagus ini ya Insya Allah nah ini Eka Samadhi sebentar lagi mau buka fotokopi di daerah Canggu untuk merintis usahanya karena jangan sampai tempat itu usah setelah tua jangan ini kebetulan masih muda masih punya honor besar dan bisa untuk investasi ya mungkin usah atau beli taruh kalau adik kok kira apa yang pengennya punya usaha toko bangunan wah ini soalnya kan kalau toko bangunan kan gak mungkin basi dia iya itu 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 bagus ya karena toko bangunan itu selalu dibutuhkan ya sudah ada yang bangun ya pasti di musim pandemi juga banyak yang bangun ya masih ada apalagi disini kan tanah masih luas ya kalau mau mau gudang semen juga masih luas ya aman-aman kira-kira kapan direalisasikan ini kan masih ngumpul-ngumpulkan dulu oh iya mudah-mudahan terrealisasi ya amin amin terrealisasi Eka sama Adi bisa membuka apa toko bangunan jadi lebih besar nanti kan juga Adi Kho Jayante bisa mengembangkan usahanya kalau kita melihat di Persik ini Yusuf ya yang sudah oh sudah usaha lele usaha lele itu ya mungkin dari sekian-sekian apa itu cita-cita selain toko bangunan mungkin punya ide lain ya petani petani ya oke 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 nah itulah apa itu planning mereka berdua meskipun mereka masih muda mereka juga mau menjadi penyusaha ya karena sekecil apapun usahanya namanya tetap bos oke 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 seru sekali ini ya nah untuk ini untuk Adi dan Eka ya sepak bola Indonesia dunia sudah mulai bangkit ini ya karena di Prancis nanti tanggal 15 Desember itu akan dibuka lockdown nasional akan dibuka akan dibuka nah di Indonesia nanti rencananya Februari sepak bola juga akan dibuka meskipun kita belum tahu apakah tanpa penonton atau ada penonton ya tanpa penonton okelah ada apa-apa jalan ya harapannya ini harapan anda berdua Eka sama Adi Eko Jayanto kompetisi ini berjalan atau berhenti aja iya kalau kompetisi ini iya kalau menurut saya mungkin berhenti aja berhenti ganti kompetisi baru baru ya kalau saya iya apa mungkin punya alasan lain mungkin ada kontrak baru nah itu yang paling utama hahaha saya pasti jadi pemain itu pasti itu kontraknya itu kan kita sudah hampir setahun ini iya kalau melanjutkan gimana perasaannya mungkin kurang kelong lah mending kompetisi baru kompetisi 2020 dihentikan persatunya kompetisi baru dengan apa nilai kontrak yang kita rundingan lagi gitu ya antara manajemen dan pemain Nego Nego lagi gitu ya oke jadi kalau Adi Eka lebih baik kompetisi 2020 ditutup dibuka 2021 dengan Nego ulang ya kalau Eka sama Adi hampir sama hampir sama ya mungkin ini suara pemain ya suara pemain persik atau mungkin sudah komunis dengan pemain-pemain antar klub mungkin belum belum ya belum suara kita pribadi kalau toh nanti ini kalau toh nanti kompetisi Jajut gimana ya gak apa-apa mau gimana lagi gitu ya kondisinya kita juga tetap menurut ya ya oke tapi kan cuman keinginannya berhenti oke lah itu kan keinginan yang sangat baik ya karena kita hidup itu kan mencari kebaikan ya bukan keburukan mudah-mudahan kompetisi ini bisa berjalan ya amin 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 entah itu nanti harus harus dilanjutkan atau nanti nanti musim baru musim baru masih menunggu keputusan dari PSSI pemangku kebijakan di sepakbola Indonesia nah akhirnya kita akhiri ya kami bertiga Adiko Jayanto usianya masih berapa tadi masih 26 masih 26 mau apa istri mau lahiran iya kalau Eka sama Adi sudah 28 mau 28 mau 28 belum punya pacar belum dia masih sengkel katanya sama cewek takut hahaha hahaha bukanya takut trauma mungkin enggak lah tapi supaya ini trauma tidak 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 pernah trauma pak hahaha jadi Eka sama Adi belum punya pacar ya banyak yang kenal iya anak-anak itu banyak sebetulnya banyak cuman gak tahu ini pilihannya manusia semua yang dikenalkan itu hahaha hahaha gak tahu pilihannya kayak apa gak tahu ini kriteranya apa kriteranya sebelum kita tutup nih kriteranya calon istri apa harus apa yang penting cewek pak hahaha atau harus berhijab atau harus dokter gak juga pak juga ya biar mengalir aja ya eh baik kita akhiri ya kita akhiri podcast hari ini di alam terbuka yang sangat indah sekali di bendungan canggu wah dasar sekali ya kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda tentunya dengan lokasi yang berbeda juga saya Widodo Hunter salam persikmania persikidiri jayati zei jajan 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 Terima kasih.